Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimah Indonesia apa kabarnya? Tetap semangat di bulan Ramadan Ada sebuah hadis yang mengangkat derajat kita sebagai perempuan sholihah Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang sholihah Hadis riwayat muslim Hadis ini menunjukkan betapa kita punya peran yang sangat luar biasa untuk menghiasi dunia Karenanya sahabat muslimah Indonesia di bulan suci Ramadan ini Mari kita hiasi dunia dengan kesalihan kita Dengan amalan-amalan yang bisa menjadikan dunia kita ini menjadi dunia yang penuh keberkahan yang luar biasa Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk Allah SWT semata Nah apa saja sih amalan yang bisa kita lakukan untuk menghiasi Ramadan dan menghiasi dunia ini Dengan hal-hal yang baik supaya meningkatkan derajat kesalihan kita semua muslimah Indonesia Yang pertama nih sahabat muslimah Mari kita tingkatkan amalan-amalan ibadah kita kepada Allah SWT Sebagai sarana mendekatkan diri kita semakin dekat dengan Allah SWT Karena Allah membalas kedekatan kita dengan berkali-kali lipat yang sangat luar biasa Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejauh satu jengkal Maka Allah mendekatinya dengan satu hasta Dan barang siapa mendekatkan diri kepadaku dengan satu hasta Maka aku mendekatinya satu depan Nah luar biasa kan Dan jika dia datang kepadaku kata Allah Dengan berjalan maka aku akan mendekatinya dengan berlari Masya Allah Ini luar biasa sekali bagaimana Allah membalas kedekatan kita berkali-kali lipat Dari apa yang kita lakukan dalam amalan ibadah kita Makanya kita perlu melakukan dan melaksanakan mengamalkan semua rukun puasa Ramadan Perbanyak amalan sunnah Ramadan Berbagi takjil, mendahulukan berbuka, mengakhirkan sahur Dan juga menghidupkan malam-malam di Ramadan Kita lakukan sebanyak-banyaknya Juga jangan lupa doa khusus selama bulan Ramadan Allahumma inna ka'afuhun tuhibul affa fa'fu'anna Dan juga kita mesti berusaha, mesti berikhtiar mendapatkan Laylatul Qadar Dan kita semua muslimah Indonesia tetap lakukan amalan ibadah Yang dibolehkan untuk muslimah-muslimah yang haid dan nifas Kecuali sholat dan sahum jadi Walaupun kita haid dan nifas Masih bisa kita melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan Nah yang berikutnya ada hal yang penting Ada hadis yang mengingatkan kita Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka katakanlah perkataan yang baik Dan jika tidak maka diamlah Ini hadis dari mutafakun alaih Nah sahabat muslimah Soalnya biasanya nih kita para muslimah, para perempuan Paling berat tantangannya di lisan nih Sering khilaf di lisan Suka gosip gitu ya Suka ngobrol-ngobrol hal yang gak berguna Yang akhirnya jauh jatuh ke gibah ya Karena di bulan Ramadan ini Kita juga perlu jaga hati kita Pikiran kita dan juga lisan kita Mari kita wujudkan ahlakul karimah Supaya meningkatkan derajat kesalihan kita Di bulan Ramadan ini Bilahi Taufiq wa Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!